Tivosi Fiorentina saat ini pasti sangat-sangat-sangat senang dengan hasil ini Tidak lain tidak bukan Fiorentina berhasil melaju di babak selanjutnya Dan tentunya Tivosi sendiri sudah kangen dengan kompetisi Eropa yang lumayan lama absen Karena penurunan performa sejak tidak ditangani Paolo Sousa Dan kebijakan transfer yang menurut saya sangat irit banget ya Dan menjual beberapa pemain kunci Beberapa tahun silam Dan itu sangat berpengaruh dalam permainan tim Dan pelan tapi pasti Fiorentina kembali bangkit Dan kali ini bisa lolos di babak selanjutnya di Liga Konferensi Eropa Setelah menyingkirkan 20 di babak playoff Dan disini kita akan membahas secara singkat seputar pertandingan yang telah berlangsung Sebelum kita masuk ke topik pembahasan Bantu super channel kami ya dengan cara klik tombol subscribe Supaya bisa berkembang lagi dan memberikan informasi yang bermanfaat Yang pertama kita akan melihat statistik dan tentunya Fiorentina yang bermain tandang berada dalam posisi tertekan Karena 20 hanya membutuhkan satu gol untuk menyingkirkan Fiorentina Dan kepercayaan tinggi 20 menghadapi Fiorentina sangat terlihat 20 berhasil menceploskan tembakan ke arah gawang dengan catatan 16 kali ya Dengan 8 on target Sedangkan Fiorentina berhasil menembakkan 8 kali dan 5 on target Jelas disini Fiorentina berada dalam posisi yang tertekan Tetapi bukan Italiano namanya kalau tidak balik menyerang Karena meskipun kelihatan kalau Fiorentina lebih condong menjaga keunggulan agregat Dengan melakukan serangan balik Tetapi saya rasa serangan tersebut mampu membuat pertahanan 20 kelabakan Hingga nyaris mencetak gol bila tidak gagal Memanfaatkan peluang yang ada Luka Jovic juga sudah ada di depan gawang ya Tetapi masih gagal Saya rasa serangan Fiorentina disini sudah baik Dengan posisi tertekan dari tuan rumah Dengan ball position mampu unggul dengan perbandingan 54 banding 46 ya Bila kita melihat data tersebut Masih dalam kontrol permainan dan strategi Italiano Yaitu menguasai lini tengah Tetapi kembali lagi Karena Masih belum efektif ya Karena saat itu dalam posisi Dalam tekanan tuan rumah Baru mulai babak pertama 20 sudah melakukan serangan Dan sedikit mengagetkan ya Tetapi masih bisa ditahan Di menit 16 Cabral menjadi penyelamat saat itu Mampu menghadang bola yang akan menjadi gol Fiorentina tentu tidak tinggal diem saja Sepakan bebas sotil Setidaknya mampu membuat shock penjaga gawang Yang sedikit terkecoh Karena sepakan bebasnya Sedikit terbentur kepala salah satu pagar hidup Dari pemain 20 Tetapi masih dapat diselamatkan dengan baik Di pertandingan ini bisa saya katakan Bintangnya ada di keeper Fiorentina yaitu Terasiano Yang mampu menggagalkan serangan 20 Iconi memiliki dua peluang emas Tetapi masih gagal dikonversi menjadi gol Drama menit akhir Igor di kartu merah Karena dianggap menghambat permainan Dan serangan balik antara Luka Jovic Dan Nico Gonzalez gagal membuatkan gol Karena Jovic lebih memilih Oper bola ketimbang tendang langsung Menjelang poloid akhir Sangat dikejutkan serangan 20 Yang nyaris membobol gawang Terasiano Dan memupuskan harapan Fiorentina Melaju di babak selanjutnya Tetapi kembali lagi Hero disini adalah keeper Terasiano Kembali dengan sigap Menggagalkan peluang tersebut Dan akhirnya Fiorentina bisa menahan imbang 20 Dengan skor kacamata 0-0 Dan berhasil Melaju di babak selanjutnya Di piala konferensi Eropa Pemain Fiorentina menurut saya Sudah bagus dan perlu ditingkatkan ya Sotil sekarang juga sudah berani Melakukan penetrasi terobosan Untuk mencari peluang dan membuka celah Untuk mencetak gol Keeper Terasiano Man of the match Bagi kami sebagai divosi Fiorentina Terima kasih pemain Fiorentina Sudah menampilkan permainan yang baik Meskipun sempat dibuat senam jantung Tetapi endingnya sangat baik Dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Dan prestasi akan datang Terima kasih sudah menyaksikan video kami Mengenai ulasan singkat pertandingan playoff Fiorentina melawan 20 Terima kasih sudah men-support channel ini Dan yang masih belum Kami sangat terbantu Bila teman-teman klik tombol subscribe Untuk men-support kami Supaya lebih baik lagi ke depannya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!